Pasca bencana longsor, tim gabungan BPBD, TNI Polri, Palang Merah Indonesia, dan Tagana mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Kondisi lokasi yang gelap gulita, lantaran listrik padam, serta jalan Trans Sulawesi masih terjadi tanah bergerak dan juga retak. Longsor yang terjadi pada Jumat sore juga memutus akses jalan Trans Sulawesi, Palopo, menuju Toraja. Di kilometer 23, delapan rumah warga tersapu longsor, dan di kilometer 21, satu unit rumah. Kapolres Palopo yang meninjau lokasi bencana mengatakan Longsor susulan masih berpotensi terjadi, mengingat kondisi tanah yang labil. Untuk data kendaraan kurang lebih hampir 30 kendaraan, sementara masih terkunci di antara kilometer 21 sampai 24. Dan masyarakat yang pembilirkan kendaraan sudah berangsur, sudah mulai turun untuk kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Belum ada data resmi terkait korban jiwa, sementara arus selalu lintas dari dua arah sudah dialihkan.